Terserah Anda mau dilakukan silahkan, mau ditinggalkan juga silahkan, karena itu karangan manusia tidak dijamin oleh Allah dan saya tidak mau menyesatkan orang. Dan itu saja dari saya. Kenapa saya tidak menjelaskan, tidak mengajarkan? Karena saya tidak membawa orang ke pemikiran itu. Saya membawa orang itu agar mengerti ke Al-Quran. Saya tidak mengajak ke kitab karangan manusia. Jadi Anda sendiri sadar ya, kitab itu adalah kitab karangan. Tinggal dipikir saja sekarang, yang jernih kita, ya oke ya, sampai di situ saja. Saya simpulkan satu menit terakhir. Sorry Pak Awan, saya tidak bisa, ini saya cuma mau nanya sama Pak Awan sebelum saya katakan. Menurut Pak Awan, kitab kuning ini kitab suci atau bukan? Ya bukanlah. Nah, yang Bapak bilang, yang Bapak bilang tadi, Bapak kan Muhammadiyah, yang Bapak pakai, saya tidak tahu kita pun hingga mungkin lain atau bagaimana, itu kitab suci atau bukan? Ya sudah. Ya sudah, yang penting itu kita lihat. Itu kitab karangan, bukan firman Tuhan. Kita sudah sepaham. Kita sudah sepaham. Saya tidak melecehkan ya, saya tidak melecehkan, hanya menjawab Anda. Saya belum menjelaskan. Ini kebiasaan ini tanpa ragi. Anda harus bertanya, saya belum menjelaskan, terus bilang sudah. Ya, silakan. Ya, bagi waktu dong. Saya jelaskan dulu. Satu menit ya Pak? Satu menit saja. Jadi gini, kitab itu dengan nama kan kuning, itu cuma di Indonesia saja. Masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab, mufrodat. Jadi dia tahunya kalau ya dun itu tangan. Kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya sarok. Kalau kepala ya roksun. Kalau saya ya anak. Ketika dia baru ahli mufrodat, di Arab, Kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi. Ya seh. Ya dun anta. Saro-saro. Ala roksiana. Ya artinya sama. Jadi. Ya seh. Ya dun anta. Berarti tangan Anda. Saro-saro. Terus hanya itu. Ala roksiana. Pada kepala saya. Jadi dia belum bisa mengatakan. Misalnya ya duka ala roksia. Tapi ya ya dun anta. Saro-saro. Ala roksiana. Nah semoga semua dialek tadi gak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya besok fur. Itu ya punya temen kalau dimarahi di kelas itu bilang. Gustadisa dimarahi. Di depan al-latina. Apa maknanya al-latina katanya. Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji al-latina yang mau ngakir. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan al-latina. Nah ini kapan. Saya tadi pamit sama gusufur itu kapan-kapan bisa disewa enggak gusufur. Bisa kan. Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah di... Ya didulani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukkan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis. Karena kalau ngasih, biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resokonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatur hijau luar nisah. Kalau tadi enggak. Karena Anwar 3 mungkin. Atau babaknya enggak mau berdampingan dengan Abu Juhal. Enggak tahu tadi. Jadi saya enggak tahu tadi pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma ya karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai. Saya bersyukur sekali karena saya biasanya enggak pernah memang acara Mokhito Khazanah ini mutor ya. Karena yang merintahkan guru kita yaitu Giaji Agus Abdul Khafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al-Anwar. Saya usul sama anak-anak. Pertama yang putra ya. Supaya tetap menghapal fakih. Jadi kalaupun di takdir enggak bisa berbahasa Arab kayak tadi. Kayak Abu Juhal dan siapa tadi. Sayyid Hamzah dan sebagainya. Setidaknya menghapal akam fikih ya. Al-ahkam al-fikiyah. Jadi saya mohon muhafadahnya itu tidak hanya Quran, Lafdun, Wati Lawatan. Tapi menghapal akam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fakih. Jadi misalnya Kang Kang harus hafal mesin pun enggak bisa baca teknya kalau Idhatul Mutafa'an Hazaw Juhai itu Arbata Asyuri Wasro. Kalau dia mintawatil hamli Wa'ulatul Ahmali ajaluhun na'yatok na'hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca Beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail. Termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya. Akbarul kabair ba'dal isyrakillah adalah kotul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrakillah adalah kotul mu'min. Membunuh orang mu'min. Lalu pertanyaannya adalah kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mu'min atau muslim. Yang kadang premanya juga mu'min juga muslim. Lalu kalau kita membela diri, duel gitu dengan penjahat. Lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi. Apakah masuk ayat Karena dia orang mu'min. Jawabannya adalah Kitab Feke itu menyediakan bab namanya Kitab Usial. Bahwa Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya dengan tartik yang ditentukan di kitab-kitab Feke. Itu penjahatnya, damnya itu muhaddar. Jika dia tidak kena kisos, si sahibul beth yang punya rumah tadi. Sehingga Dengan Feke-Feke yang detail, saya harapkan santri sarang. Karena dulu Mbak Zuber itu ma'ruf bil-fakih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Guzofur ngaji sama Mbak Mun, Mbak Mun ngaji sama Mbak Zuber, Mbak Zuber ngaji sama Mbak Fakih Mas Komambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud ini muridnya Syed Abi Bakar Sato, Syahibul Iana. Syed Abi Bakar Sato punya kakak namanya Syed Umar Sato. Itu dulu kiainya Mbak Mahmah, Mbak Mahmahnya Mbak Mun itu, Ahmad Suhaibin. Itu dulu berwasiat Kalau enggak jelok adiknya Syed Abi Bakar Sato yang punya kitab Iana itu. Serana gunanya mulang kitab gedi-gedi. Sehingga penting wapal. Akhirnya kita ini korban konsepnya Syed Umar. Jadi disuruh muhafadah. Karena memang harus hafal. Jadi makhfud itu Sato di jagungan sama Guzofur. Apa ingat ketika dulu muhafadah? Karena kalau kita muhafadah hanya Alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab. Karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu. Mesti gebut ya Guz. Kenapa mesti sebingung? Jadi ada trik. Ya akhirnya betul. Anak-anak di gebut. Terus gurunya semangatnya. Terus wess pun pak. Jadi bisa diakali juga. Akhirnya ya lolos. Terus cerita kedua ini. Ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Guzofur. Musawarah. Fatul Mu'in. Macem-macem. Pernah digajlek sama bapak. Aku masih krumu. Aku masih berpikir. Tapi aku tidak percaya. Ini saya lihat pertanyaan. Kenapa pak? Itu ada seorang imam. Lupa baca fatihah. Langsung baca. Sepihis marubi kalah ala. Kemudian makmum bilang. Subhanallah. Karena si imam tadi. Tadi hanya hafal tadi. Tiga juz tadi. Itu tidak pede. Ganti waddukha. Waddukha makmumnya masih bilang. Subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar. Yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira. Kalau surat panjang itu salah. Akhirnya diganti kulhu. Masih. Subhanallah. Lalu makmum tahu. Ini tidak ada solusinya. Kecuali dijelaskan secara jelas. Oramoto fatihah. Nah. Nah itu. Fekih kita. Makanya saya berharap. Nanti Guzofur. Juga ngarang fekih. Yang seperti ini. Apakah yang seperti itu. Membatalkan solatnya makmum. Karena dorurat. Hanya Subhanallah. Tidak memahamkan. Dia mau tidak mau. Harus ngomong. Kalau masalahnya itu. Tidak baca. Fekihah. Ini nanti. Supaya jadi. Pasal masalahnya Anwar Tiga itu. Kalam ini termasuk. Membatalkan apa. Tidak. Karena kalau cari padanan. Ayat Quran. Tentang fatihah. Juga tidak yakin. Imamnya faham. Misalnya pura-pura baca. Walaukau ta'ayna kasab ammin al-matani. Yang artinya fatihah. Juga saya yakin. Imamnya juga tidak faham. Jadi ini ada masalah. Masalah. Fekihah. Yang setelah ditanyakan. Memang fekih dulu. Itu tidak memuat. Kita harus kreatif. Tapi bukan berarti merasa istihad. Untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat. Ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Muni itu sering cerita. Dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini. Yaitu skeptis. Jadi orang itu harus agak ragu. Kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin. Kalau orang naik bulan itu tidak mungkin. Karena dia percaya dengan tek. Al-Qomar itu visama irofiah. Tapi kata muridnya. Itu kaya kudus semuanya. Dua-duanya kaya kudus. Itu kaya terkenal semua. Kalau menurut muridnya. Pokoknya mungkin ya. Orang mungkin terus dia cerita. Kalau Rasulullah.